Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat datang di Abil My Wah Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan tricks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya Informasi terbaru seputar perkembangan PPG dalam jabatan tahun 2024 ya Yang mana disini resmi dari Kemendik Butristek Timeline penyelesaian 1,5 juta guru yang belum bersertifikasi ya Tentunya ini menjadi salah satu kabar gembira ya Untuk teman-teman guru baik itu honorer PNS ataupun P3K Yang belum menikmati sertifikasi guru Insya Allah ini insya Allah teman-teman ya Kemendik Butristek itu sudah punya target Ada sekitar 1,5 juta guru yang belum sertifikasi Itu akan dituntaskan untuk mendapatkan sertifikat pendidik ya Nah sebelum kita lanjut bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru Seputar perkembangan PPG dalam jabatan Baik ya resmi dari Kemendik Butristek Timeline penyelesaian 1,5 juta guru yang belum bersertifikasi Langsung saja teman-teman kita turun poin saja ke informasi Oke teman-teman ya disini kita sudah masuk di materinya Dari file resmi dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Terkait dengan Pendidikan Profesi Guru Bapak Ibu Yang mana kalau kita perhatikan disini Ya terkait dengan PPG dalam jabatan Tahun 2024 Bapak Ibu Disini kalau kita lihat ya datanya Data resminya ya Disini Bapak Ibu bisa lihat Trend sertifikasi guru ya Mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2023 Itu memang cenderung ya Dari tahun ke tahun itu Mengalami penurunan ya Sehingga di tahun 2024 ini Kemendik Butristek itu mengambil Tindakan represif ya Bagaimana menuntaskan 1,5 juta guru untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik di tahun ini Itu sih target dari Kemendik Butristek Bapak Ibu Guru yang terhormat ya Oke yang mana kalau kita perhatikan disini ya Disini kan ada sekitar 1,3 juta ya Atau sekitar 44,96% ya Guru yang telah bersertifikat pendidik Nah sisanya Itu tadi ya Disini kan sisanya ya Ini dia Sisanya 1,59 juta guru yang belum bersertifikat pendidik Ini yang coba dituntaskan oleh Kemendik Butristek ya Ada sekitar 1,5 juta guru yang ternyata Belum memiliki sertifikat pendidik Bapak Ibu Yang mana dari data disini Kita lihat ya Kita perbesar sedikit Disini kan belum sertifikasi ya Sekitar 1,598,889 ya Dan ini sudah ada pembagiannya PNS Kemudian P3K Dan juga non-ASN Baik PNS yang ada di sekolah negeri Sekolah swasta P3K yang ada di sekolah negeri Sekolah swasta Honorer atau non-ASN Yang berada di sekolah negeri Atau sekolah swasta teman-teman ya Jadi Teman-teman coba Perhatikan saja datanya disini ya Terkait dengan Apa yang kami Sampaikan pada hari ini ya Oke Nah disini kita lihat datanya Disini jelas sekali ya Dipaparkan yang belum sertifikasi Itu 1,598,889 Sudah S1 ini ada sekitar 1,303,171 Terdiri di PNS 127,693 Jadi data ini lengkap Bapak Ibu P3K 334,809 Non-ASN 840,669 Sekolah negeri 844,910 Sekolah swasta 458,261 ya Sedangkan yang belum S1 Sedangkan yang belum S1 Ya belum S1 Bapak Ibu Ini dia 295,718 ya Ya jadi yang belum S1 itu 295,718 Terdiri dari PNS ya Sekitar 40,958 Kemudian Kemudian P3K 7,251 ya Kemudian non-ASN Ada dua bagian ya Ada non-ASN di sekolah negeri Dan ada non-ASN di sekolah swasta ya Non-ASN itu jumlahnya 247,509 Bapak Ibu Terdiri dari sekolah negeri itu Ada sekitar berapa ya 110,457 ya Kemudian untuk sekolah swasta 100 185,261 Ya yang sudah sertifikasi itu sekitar 1,347,360 Jumlah totalnya itu mencapai 2,996,818 ya Itu adalah Jumlah guru ya Yang belum bersertifikat pendidik Yang totalnya 1,598,889 Kemudian kalau kita perhatikan disini Untuk PPG dalam jabatan tahun 2024 Itu kandidat peserta PPG dalam jabat 2024 Itu totalnya adalah 576,000 ya Bapak Ibu 576,961 orang ya Jadi untuk kandidat peserta PPG dalam jabat 2024 Sebanyak 576,961 orang Yang sudah lulus seleksi administrasi Dan telah mengikuti seleksi akademik Sampai dengan tahun 2023 Bapak Ibu ya Ya jadi Apa namanya Di PPG dalam jabat 2024 Yang bakal menjadi prioritas utama ya Untuk ikut PPG dalam jabat 2024 Adalah Guru-guru yang sudah lulus seleksi Administrasi Dan sudah mengikuti seleksi akademik Sampai dengan tahun 2023 Bapak Ibu Kemudian untuk timeline penyelesaiannya Bapak Ibu bisa perhatikan disini ya Untuk timeline penyelesaian Di PPG dalam jabat 2024 Disini sudah ada Timeline penyelesaiannya ini Ada 3 gelombang Bapak Ibu ya Sebagaimana judul video kita tadi Ya yang mana disini Mulai penyelesaiannya itu Ada sekitar 1,5 juta guru Yang akan diselesaikan Bapak Ibu ya Mulai dari tahun 2024 Kemudian 2025 Dan 2026 ya Untuk 2024 itu yang akan diikutkan Di PPG dalam jabat adalah 550 ribu 2025 itu adalah 550 ribu Dan 2026 adalah 599.988 Sehingga kalau misalkan Bapak Ibu Tidak terpanggil 2024 Bapak Ibu itu tetap masuk dalam Database 1,5 juta guru Yang akan diselesaikan paling lambat Sampai 2026 Semoga ada manfaat Lebih dan kurang mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh